Halo guys, balik lagi sama gue Dika Usada Jadi kali ini gue mau ganti beberapa parts nih guys Kayak contohnya ini nih, Velocity Untuk disini ya, set Tuh, ini yang standar, ini mau gue ubah ganti Velocity supaya ada aliran udara lebih masuk Katanya sih gitu, eh Velocity, ini Veloscope ya guys, sorry Kok Velocity? Pake Veloscope Supaya udaranya lebih bisa masuk Untuk naikin tarikan juga, katanya sih begitu Terus, parts yang gue ganti lagi Ini filter CVT, gue kemarin belum sempet ganti, Verox Karena barangnya habis, ntar gue mau ganti Terus, bakal pake stiker lucu-lucu begini nih XMAX 350 Pasangnya begini kali mungkin ya nanti Ini bukan stiker sih Gatau sih ini apa, bahannya tapi keras gitu Tama terakhir ini pake strutbar Strutbar dipasangnya bakal di bawah sini nih Di bawah sini Supaya lebih stabil sama satu lagi di... Area depan situ deh, kalo gak salah ya Ini XMAX gue lagi kotor banget Tuh Gila, ini kotor banget Belum sempet gue cuci karena gue sakit lagi semingguan nih Jadi ya beginilah gue baru sempet buat video lagi Ini barang-barangnya guys Ya gue lagi nunggu orang bengkel mau dateng dulu nih Motornya mau dibawa ke bengkel karena gue Belum sempet bawa ke bengkel jadi dia aja yang ngambil Nanti kita videoin lagi pasti udah jadi ya guys Ini motor gue sekarang Kotor banget, napotnya parah Halo guys Balik lagi Jadi Lanjutin video yang kemarin Itu XMAX gue dipasang beberapa aksesoris baru ya Kayak Veloscope Filter CVT Sama strutbar Jadi itu sebenernya udah selesai kemarin Tapi gue baru sempet ngerekam lagi hari ini Ya jadi ini video setelah dipasang Veloscope Perasaan gue makin enak sih tarikannya Mungkin gara-gara abis Ganti filter CVT juga kali ya Narik-nariknya jadi enak guys Asik Ya jadi hari ini karena setelah sekian abad Gak selebih itu sih maksud gue Lama banget lah ini motor gak gue cuci Gara-gara gak sempet Gue juga gak kuat cuci sendiri karena sakit Waktu gue sakit bener-bener gue cuman di kasur doang guys Jadi kali ini gue mau cuci ke tempat langgaran gue Di main cave Bogor Ini guys tarikannya Gila Asik sih Jadi kenceng next make gue berasanya Oke kita balapan nih guys Ya kali balapan Asik banget buat nyelip-nyelip guys Parah Nih Ngeek Tadikannya Parah Oh iya TCSnya nyala sih Ntar coba deh gue narik Pake apa TCSnya gue matiin Macet Ya lanjut lagi Ini udah deket di tempat cucinya Semoga gue gak kelewatan Kayak video pertama gue Pake ZX4 Asik banget nih motor guys Gila Seneng banget gue pake Apa X-Max nih Enak banget Ini kayaknya gak bakal gue jual nih motornya guys Paling gue nambah satu lah Motor apa kek Motor Kalau gak Itu balik lagi yang gue bilang Kalau gak Harley Ya balik ke sport lagi Atau naked Mementara itulah Tapi ini Aduh enak banget guys Apalagi kalo gue naikin ya Selesainya ke 360an 363 Atau ke 360 gitu Pake blok yang agak gede Asik pasti guys Yaudah nih Gue udah mau nyampe Udah di depan nih Tempat cuci motornya Buka gak ya Semoga buka Kalo gak Dekil abis motor gue Oh buka deh Ini guys tempat cuci motornya Yaudah Gue cuci motor dulu ya guys Ntar lanjut lagi Halo guys Nah jadi ini gue udah beres Aduh Permisi Ya guys, jadi gue udah beres nih X-Max gue udah bersih lagi Akhirnya bersih, setelah sekian lama Jadi hari ini gue mau test ride Tadi udah ngomong ya, pulang deh Eh, jadi ini udah jam 5 Waktunya orang siap-siap buka Apa sih namanya, gak buburit ya guys ya Nyari takjil Untung remnya pakem Sekarang gue mulai mepet-mepet gitu bawahnya ya Kenapa ya mulai ugal gue Sorry ya guys Tiba-tiba gue ugal nih Supaya buat apa ya, nunjukin tarikannya doang sih guys Tapi gak tau ke bawah-bawah enak gitu Di gas dikit langsung melintir Aduh, asik banget nih motor Gila Apa ya yang bikin asik Tarikannya ada Ya, walaupun bukan kayak motor Moge ya tarikannya Cuman lumayan Terus posisinya nyaman banget Kita disini enak Tinggal gas rem, gas rem Gak usah ganti gigi Gak usah ini, gak usah itu Enak banget guys Surga sih ini motor Bener kata temen gue Semua orang mau pake Harley Apa Ujungnya tetep Ini Punya motor Matic 1 X-Max lah minimal katanya Asik Gila Enak banget pake kirian TDR guys Ini mostly part gue yang beli tuh dari Yongjaya ya Yang untuk performa maksudnya Kalau aksesoris lainnya Cuman untuk perintiran sih Di tempat lain Terus pada kaget gitu guys Tiba-tiba pas gue dateng Wah ganti Matic Wah ganti Matic Tiap orang yang gue datengin Tiba-tiba Wah ganti Matic Bukan ganti Wah pake Matic Sekarang pake Matic gitu Kayak gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba gue pake Matic gitu kan Pada kaget semua Apa namanya First First Apa sih First impressionnya First impression semua orang yang ketemu gue Tiba-tiba Loh ganti Matic Ngapain ganti Matic Blah-blah-blah Motornya kemana Masih ada motornya Gitu Gue bilang ya Gue lagi bersenang-senang pake Matic Ini asik banget Mau game Malah pelan-pelan aja lah guys Gue lagi nyari barang yang bagus Susah nyarinya Aduh sorry ya guys Asik banget pake ini Parah Aduh Ya jadi beginilah Gue pake motor Matic Sama sekali deh Gue pengen coba Motor di Sumarecon Tadi kita lanjut pembahasan kita di Sumarecon ya Biar gak kepanjangan Guys Karena ke Sumarecon Ternyata gue liat rame banget Gila kayak semut di jalan Jadi gue kutuskan Gak jadi ke Sumarecon ya guys Kita buat video disini aja lah Apa sih ini namanya BSI ya Jalanan sini lah guys pokoknya Gila nih semua orang Gila ya Untung rem gue pakem Ini motor Ini motor kayak rasanya pengen ditarik mulu loh guys Nih Pejak dikit Narik nih Ajib Gila Gue cuman nambahin sticker 3.5 guys Filler langsung ke XMAX 3.5 Perangka sih Aslinya jauh sih Gue aja yang belum nyobain XMAX 3.5 Cuman enak guys Ini tarikannya enteng banget Parah Nanti gue norah banget Apa kayak XMAX 2 nggak Wuhuhuhuhuhu Aduh Kinek jet ski tau gak sih guys rasanya Cuman ini di daerah rata ya Goyang-goyangnya kayak gelompang laut gitu Aduh, asik bener Gue jadi kepikiran pengen stroke up Stroke dan bore up Biar tambah ajib Gimana udah naik sese ya Makin gak kontrol kali ya Makin hirang gue Aduh, spion dipake Asik banget guys Mungkin keliatannya beda kali ya Sama di kamera Kalo di kamera kayaknya B aja gitu Cuma feelnya enak guys Ada, apa ya Adrenalin pumpnya Karena jalannya bumpi gitu loh Yang bikin adrenalin tuh jalanannya Dan kondisi lalu lintasnya gak kekontrol banget di Indo Ada yang tiba-tiba nge-rem lah Tiba-tiba belok lah Tiba-tiba nyemprang nih kayak begini nih Wiss, 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 tuh kan Baru gue omongin Sorry guys, sedikit ugal Gue lagi have fun sama nih X-Max So yeah, gue kalo nyetir gak begini kok aslinya Gue cuman lagi ngetes doang Tarikan X-Max Halusan Lanjut guys Jujur biasanya gue gak suka ngebuat konten tuh Filtering di jalan rame begini Kayak apa Kebut-kebut, nyalip-nyalip gitu Kalo kalian liat konten gue Gue biasanya cari tempat tuh yang sempi Baru gue tarik gas Cuman karena pake X-Max ya guys Karena X-Max Gatau jadi enak gitu Jadi pede Buat gas focus jadi pede guys Ya karena powernya juga gak kemoge sih Masih bisa gue kontrol banget ini jauh Cuman kalo Lagi di kecepatan tinggi Tiba-tiba Heartbreaking gitu ya Feelnya tuh agak kurang guys Mungkin karena cuman pake Brembo 4 pot doang kali ya Harus pake GP4 RS kali mustinya Biar pakem Iya Asik guys Isinya video ini cuman ketawa doang X-Max super asik Gak perlu berisik Yang penting tarikan ada Gak perlu berisik Pake klakson Gak ganggu orang kan Narik juga sebisanya aja Jangan yang nekat banget Kalo ada Open space gitu Kita gaspol Kalo enggak kita rem Gitu guys Buat narik-narik itu enak loh Asik banget guys Aduh gila Gila Biasanya gue soalnya gini guys Gue girang tuh Biasanya gue pake Moge Gue gas dikit udah rem Gas dikit udah rem Terus panas Pegel Ini gak ada panas-panasnya Gak ada pegel-pegelnya Tarikannya enak Aduh Girang banget gue Ini guys tarikannya Asik guys Sunset With X-Max I guess Sampai sini dulu Videonya guys Tenggu depan gue sakit Belum sembuh-sembuh Yaudah videonya Sampai sini dulu ya guys Kita test ride X-Max X-Max head-on Oh iya Kita namain di motor Siapa ya Whiskey kali ya Karena motornya putih Itu white Kita ambil W-nya Jadi Whiskey Cocok lah Whiskey ya Yaudah guys Kita Ulang Yaudah guys Videonya sampai sini dulu ya Kita test ride Whiskey Full TDR Kirian Plus pake Itu apa namanya Velo Veloscope Sama filter CVT Verox Oke guys I'll see you guys In the next video Hope you guys enjoy Oh iya guys Kalo kalian mau Gue pake Moge lagi Please subscribe Like And comment Please Guys Tonton video gue Jadi gue Maksudnya gue Yakin gitu Kalo kalian suka Nontonin video gue Sama komen ya guys Kalian lebih suka Gue naik Matic X-Max begini Atau pake Moge lagi Please subscribe Subscribe guys Oke See you guys Bye bye